Video ini kami persembahkan untuk Anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman. Untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya, ada banyak hal yang berlainan. Ini untuk Anda dari kami yang percaya bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing. Cara kami menghargai perbedaan tersebut adalah dengan mendesain melalui pendekatan yang lebih personal demi menghasilkan hunian yang sesuai keinginan. Kami bukan yang terbaik, tapi kami percaya setiap rumah punya cerita. Hai, Assalamualaikum rekan Sibambo Studio. Apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup. Nah, di video kali ini kita akan mereview rumah tinggal 2 lantai dengan 4 buah kamar tidur yang mengambil tema tropis modern. Rumah ini berdiri di lahan asimetris dengan ukuran kasar 17,5 x 32 meter. Rumah tropis modern 2 lantai ini menghabiskan biaya sebesar 954 juta rupiah. Bagaimana hasil desain rumah 2 lantai ini? Adakah cerita yang menarik dari rumah ini? Nah, daripada penasaran, yuk langsung kita bahas. Rumah ini adalah rumah milik Bapak Nasir yang berlokasi di Serang, Banten. Salah satu isu yang kami terapkan pada desain rumah ini adalah dari aspek shape atau bentuk. Rumah ini berada pada lahan bentuk asimetris, sehingga dalam desain perencanaannya, perlu adanya penyesuaian pada bentuk rumah dan ornamen-ornamen lain. Salah satu hasil penerapannya ada pada desain musola yang didesain asimetris. Pada rumah ini, pemanfaatan lahan hanya dipakai setengah dari luas lahan dan dibagi sama rata antara bangunan dengan landscape. Mengingat behavior dari pemilik rumah menginginkan suasana yang tampak asri dari dalam rumah. Konsep utama rumah ini mengadopsi konsep modern tropis dengan penggunaan inner court pada rumah. Untuk menciptakan kesan lapang tak terbatas diterapkan bukaan besar pada area belakang antara rumah dan taman dengan hanya dibatasi pintu kaca agar dapat mengkamuflase perbatasan area rumah dan taman. Adanya taman luas, cocok untuk bersantai. Area outdoor ini juga bisa dimaksimalkan ketika pemilik rumah mengadakan pesta atau acara pertemuan lainnya. Alhasil inner rumah tinggal dua lantai dengan tema tropis modern. Komposisi pada lantai satu rumah ini terdapat carport, teras, foyer, dua kamar tidur anak, kamar mandi, inner courtyard, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan musola pada area semi outdoor. Pada lantai dua terdapat kamar tidur utama, kamar mandi, satu kamar tidur anak, ruang keluarga, ruang multimedia, dan gudang. Nah sekarang mari kita isloar lebih jauh tiap ruangannya. Nah, oyo buat rekan si Bambu yang ingin melihat proyek-proyek kami yang lain bisa lihat di Instagram kami, at si Bambu Studio. Jangan lupa di follow. Terima kasih. Fasad rumah ini dirancang dengan konsep modern dengan penggunaan warna dominan putih dan penggunaan cornwood dan granit sebagai pemanis, sehingga bangunan tampak elegan dan juga mewah. Pada wujud fisik bangunan ini dibainkan pola-pola asimetris mengikuti bentuk lahan untuk menciptakan bentuk yang menarik. Untuk memunculkan kesan modern juga dipadukan bentuk atap miring dengan kemiringan 5 derajat dan untuk finishingnya menggunakan material zinc kalung. Pada bagian depan terdapat pagar dinding rooster dipadukan dengan susun siri yang berada pada setiap ujung sisi pagar. Penyusunan ini menggunakan susunan vertikal dan horizontal dengan finishing cat putih yang menambah kesan bersih pada rumah. Sedangkan untuk gerbang depan menggunakan folding gate dengan rangka besi hollow yang dipadukan dengan wood plank yaitu material GRC yang bermotif kayu. Memasuki rumah pada sisi kanan terdapat area karpot dengan konsep terbuka tanpa partisi yang berukuran 6x8 meter yang mampu menampung 2 buah mobil. Area karpot ini dilengkapi dengan kanopi dengan material tempered glass dan dengan struktur beton untuk memberikan kesan kokoh. Adanya material tempered glass digunakan sebagai pelindung agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke area karpot. Selain itu area karpot ini langsung terhubung ke area taman dan terrace belakang. Hal ini memudahkan pemilik rumah saat pulang kerja. Dia bisa langsung merasakan doang sesegar sehingga membuat pikiran lebih tenang dan nyaman. Beralih ke area selanjutnya, terdapat teras depan sebagai akses menuju foyer di dalam. Area teras ini berukuran 2x4 meter. Di samping area teras ini terdapat taman sebagai area hijau pada bagian depan rumah. Memasuki rumah terdapat foyer berukuran 4x4 meter. Pada area ini ditempatkan kursi duduk dan meja konsol untuk menempatkan beberapa hiasan dekoratif. Pada salah satu dinding foyer ini menggunakan marmer, hal ini sebagai point of interest pada area ini. Area ini memiliki bukaan jendela sebagai sirkulasi udara dan cahaya menghadap ke taman. Maka pada saat pintu dibuka, akan mengakibatkan ventilasi udara alami bisa langsung dirasakan masuk ke dalam rumah. Beralih ke area selanjutnya, di samping kiri foyer terdapat kamar anak pertama berukuran 3x4 meter. Pada area ini ditempatkan lemari baju, meja belajar, dan hiasan dekoratif agar tak monoton. Ditempatkan pula bukaan jendela kaca sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Kamar ini juga menghadap ke taman depan sehingga kenyamanan di area ini semakin optimal. Di samping kamar anak pertama terdapat inner courtyard. Inner courtyard ini dapat digunakan untuk sirkulasi udara pada rumah. Beralih ke area selanjutnya, terdapat kamar anak kedua berukuran 3x3 meter. Pada area ini ditempatkan lemari baju, meja belajar, dan hiasan dekoratif. Pada kamar ini juga terdapat kamar mandi di dalamnya berukuran 1,5x3 meter. Kamar mandi ini dilengkapi dengan shower dan juga closet to do. Yang menarik dari ruangan ini ditempatkan bukaan jendela kaca meleju inner courtyard sebagai sirkulasi udara dan juga cahaya, sehingga menambah kesan alami pada ruangan kamar. Beranjak ke area selanjutnya, terdapat kamar mandi berukuran 1,5x3 meter. Dan kamar mandi ini dilengkapi dengan shower dan juga closet duduk. Beranjak ke area selanjutnya, terdapat ruang keluarga. Kesan luas akan dirasakan pada area ruang keluarga ini. Karena ketidakan sekat antara area ini dengan ruang makan serta dapur. Area ruang keluarga ini berukuran 3x4 meter. Ruang keluarga ini terdapat sofa untuk bersantai bersama keluarga. Juga terdapat karpet untuk menambah ruang menjadi lebih hangat. Nah yang menarik pada area ini, adanya bukan langsung ke area taman. Pada ruangan ini, permainan tun, abu-abu, coklat muda, emas, hingga hijau pada aksesoris membuat ruangan yang dominan putih ini menjadi lebih berwarna dan fresh. Bersebelahan dengan ruang keluarga, terdapat ruang makan yang berdekatan dengan area dapur sehingga memudahkan akses keduanya. Pada area ini ditempatkan meja makan dan kursi yang cukup untuk kebutuhan keluarga. Nah untuk area dapur, ditempatkan kitchen set untuk storage penyimpanan, kompor, dan area cuci piring. Beralih ke area selanjutnya, terdapat musola yang dibuat dengan konsep semi-outdoor sehingga terkesan menyatu dengan alam. Musola ini berbentuk asimetris menyesuaikan dengan bentuk lahan. Dan sebelum beranjak, kalian ternyata 2 buat rekan si Bambu yang belum subscribe channel youtube si Bambu Studio boleh hentikan sejinak video ini dan tekan tombol subscribe sekarang. Dan jika rekan si Bambu bermingat mempenggunakan jasa si Bambu Studio bisa menghubungi nomor yang terterang di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beranjak ke area LTA 2 terdapat kamar tidur utama yang berukuran 4x6 meter. Pada area ini ditebatkan TV, lemari, dan meja rias. Nah, pada area ini menjadi menarik karena adanya akses langsung ke balkon sehingga bisa menambahkan suasana segar terhadap ruangan karena udara dari luar bisa langsung masuk ke dalam kamar. Pada area balkon, pemilik bisa menikmati suasana luar. Pemilik rumah juga bisa melihat keindahan pada area taman secara langsung. Selain itu, area ini tentu cocok untuk bersantai di area semi-outdoor. Pada kamar ini juga terdapat kamar mandi di dalamnya berukuran 3x3 meter. Dan kamar mandi ini dilengkapi dengan shower dan juga closet to do. Beranjak ke area selanjutnya, terdapat area multimedia. Area ini dapat dipungsikan penghuni untuk bermain game, membaca, ataupun tempat bersantai bersama keluarga. Selain itu, ruang multimedia ini dapat langsung mengarah ke inner courtyard. Nuansa ventilasi udara alami bisa langsung dirasakan pada area ini. Beranjak ke area selanjutnya, terdapat kamar mandi berukuran 1,5x3 meter. Kamar mandi ini dilengkapi dengan shower dan closet to do. Di samping kamar mandi terdapat gudang berukuran 3x3 meter yang bisa diakses dari lantai 1. Beralih ke area selanjutnya, terdapat kamar anak ketiga berukuran 3x4 meter. Nah, pada area ini dilengkapi dengan lemari baju, meja belajar, dan hiasan dekoratif agar tak monoton. Nah, pada area ini menjadi menarik karena adanya akses langsung ke balkon, sehingga bisa menambah suasana segar terhadap ruangan, karena udara dari luar bisa langsung masuk ke kamar. Pada area balkon, pemilik bisa menikmati suasana luar. Pemilik rumah juga bisa melihat keindahan pada area taman depan. Selain itu, area ini tentu cocok untuk bersantai di area semi-outdoor. Sekali lagi, kamu informakan bahwa rencana angkrenan biaya rumah ini meliputi biaya material dan upah pekerja, yakni menelan biaya kurang lebih sebesar 954 juta rupiah dengan asumsi berada di wilayah Serang, Banten pada tahun 2017. Nah, demikianlah review desain rumah tinggal dua lantai ini dengan 4 buah kamar tidur yang mengambil tema tropis modern. Main-main kode website kami di www.sibambustudio.com dan instagram kami at sibambustudio untuk melihat ulasan lebih lengkapnya. Nah, bagi anda ingin mendesain rumah bersama kami, bisa menghubungi nomor ini dan seperti biasa, Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh